Hai adik-adik perkenalkan nama kakak Kalfi, kakak dari Taman Baca Inovator. Adik-adik tau gak sih keluarga itu apa? Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Tapi kakek dan nenek itu juga salah satu keluarga kita loh. Nah adik-adik kali ini kakak ingin menceritakan kisah cerita yang berjudul Aku Sayang Kakek. Mau tau gimana ceritanya? Yuk tonton videonya. Kakek tinggal di desa yang sangat jauh tapi kakek sering datang mengunjungiku. Sepertinya aku lupa sesuatu. Apa ya? Aku tau apa yang dilupakan kakek tapi aku sengaja tidak mengatakan apa-apa. Kakek selalu menanyakan hal yang sama. Apa cucuku yang manis ini tidak mau memberitahu apa yang aku lupakan? Hmm, hadiah untukku. Aha, sambil memberikan kantong plastik berisi hadiah. Kata ibu, kakek seperti itu karena sudah pikun. Pikun membuat orang udah lupa. Pikun kakek sudah sangat parah. Kacamataku dimana ya? Atau diambil hantu? Kacamatak kakek kan ada di atas kepala kakek. Aduh, teleponku hilang. Kemana lagi? Kakek, sekarang kan kakek sedang menelponku. Kenapa aku harus ke toilet ya? Masa aku harus memberitahu kakek kenapa kakek harus pergi ke toilet? Lihat saja nanti kalau kamu sudah tua. Tidak, aku tidak akan seperti kakek. Bagaimanapun sepertinya kakek tidak bisa hidup tanpa aku. Hari ini pun kakek datang berkunjung. Kakek! Tapi untuk pertama kalinya kakek lupa dengan hadiahku. Kakek, kaos kakinya kok tidak dipakai sepasang? Kakek, kenapa sepatunya ditaruh di dalam kulkas sih? Ini dimana ya? Aku tadi mau kemana? Kakek, apa kita tersesat? Aku takut. Kemarin katanya kakek tersesat. Ayah dan ibu mencarinya cukup lama. Dan mendapati kakek di pos polisi. Kalau begini aku khawatir kakek juga akan lupa mengunjungiku. Setelah hari itu kakek lama tidak berkunjung datang. Ibu, sepertinya kakek lupa mengunjungiku. Katanya pikun kakek semakin menjadi-jadi. Apa kakek sakit parah? Penyakit pikun kakek membuat kakek terlalu lupa ingatan. Jadi kakek tidak bisa datang kesini sendirian. Ibu, ayo kita pergi mengunjungi kakek. Iya, bagaimana kalau hari minggu kita pergi mengunjungi kakek bersama ayah? Kakek! Kakek sedang mengumang sendirian. Sepertinya kakek juga lupa padanya. Mata kakek mengerjap berulang kali saat melihatnya. Kakek! Aku siapa? Coba tembak aku siapa? Air matanya ingin keluar. Tapi dia menahannya. Cucu kakek yang manis sudah datang rupanya. Setelah memandanginya, selama beberapa saat kakek berkata seperti itu. Dia memeluk kakek rat-rat. Hari ini pun dia pergi mengunjungi kakek. Kakek! Aku sayang kakek. Nah adik-adik, begitulah cerita aku sayang kakek. Kakek merupakan ayah dari orang tua kita. Maka dari itu kita harus menyayangi kakek. Karena kakek salah satu anggota keluarga kita juga. Mungkin cukup sekian video dari kakek. Tunggu video kakek selanjutnya ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Salam literasi! Ayo membaca!